jadi nubuhah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa kalau nabuk derajatnya nubuhah ini itu kalau disyairnya orang sufi-sufi disi kalau belakang matur kalau istilahnya ada khabib saya tapi itu nagemahnya orang-orang dulu ini kata laulaka ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala ta'ron nam itu apa fi sholati wala ruku'i wala sujudi cara berpikiramu laulaka ya zinatal wujudi andekan tak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi wujud saya itu tidak ada gunanya karena kita hidup seperti hewan waya mangan-mangan waya kawin-kawin baru seperti ajaran Nabi kita sujud yang Allah subhanahu wa ta'ala dan itu inti hidup ya sujud itu maksudnya wala ta'ron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi dan andekan tidak karena hidayat Rasulullah kita tidak pernah menikmati ruku dan sujud jadi dulu lama itu tidak sujud sampai di redaksinya wala ta'ron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menik mati saya itu tidak orang biasa sujud tapi ngeluh setari wangi ini juti rizki kuangil kok enak orang-orang yang tidak tahu sujud berarti kamu menganggap sujud itu itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya padahal Dawe Nabi sehingga akhirat saya tahu sujud pisang itu mengalang-alang dunia sangat menikmati ini karena orang yang tidak pernah sujud di neraka kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia tapi kita sujud baik-baik iya, orang kula tapi ratu maknina war-war-war bingung kalau tidak terlalu makmum perkara ini tidak salah sehingga takut ibu kira ha, sujud, ngodang, kok cepat imamnya cepat kesti karena ini makmum tidak ada imam karena ini imam yang diburu sehingga iya, cara fakir kan wajibu alal makmum imuta ba'adul imam makmum wajib anud imam jadi ibu kira, sholat iya, imam ya kalau kan wajib anud imam hari ibu kira, imam kenapa cepat permintaan pasar bebas hisap imam sampai gitu ya, karena konsumennya, mintanya seperti itu, orang jajal sui orang jajal sui, orang jajal sepi orang jajal, orang kira, ini cepat diun orang kira, cepat diun kalau orang jajal sui ini, ibu kira, imam sepuh lagi ada imaman, pak waduh, kok bayi itu sui guri-guri langsung kecewa dia, mesti imam itu rukirin jubil di sepuh wah, cukup, cukup, pindah, pindah saya kira, kira saya kira, imam itu rata kita kira, saya kira, siap tanggung jawab jadi makmum, itu makmum cara aku tidak menyesuaikanlah keberatan jadi itu itu muka-muka tempat pengirat tapi sampai tak latih berpikir nubuah, kudu latihan mau ngantil kuliah, ini dunia mampir ngumpir, awak dia sedihkan kasih mati misalnya umur paling roto-roto suidak bariku mati ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud, karena itu perintahannya Allah, wasjud kita ini di dunia disuruh sujud itu rahdikon suge, rahdikon jabat, kan sujud meskipun kamu tidak apa-apa punya jabatan tidak apa-apa, punya uang tidak apa-apa tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud soal suge melarat itu biasalah tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud kita sudah sujud berarti punya nikmat yang untuk membeli surga, kemudian setelah sujud yang dapat surga, kamu ngeluh perkororati sepeda motor, perkororati suge berarti sujud itu merengiswa wala taron namtu fi sholati wala rukui wala sujudi nah itu nubu makanya masyir itu nabi itu tidak lagi banyak problem banyak problem itu nabi itu melebu, 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 melebu tako ya isya kenapa ya rasulullah bilal, kalau tako tako bilal terus ketika bilal adhan nah adhan, bilal kalau mau adhan itu untuk nabi, untuk persiapan sholat nabi itu sempeneng, terus tanah warawajuh tanah kita atuh samsir nabi itu aku tak sempeneng barangnya tak sumpah dudang bilal sholat itu seneng arikh naya bilal arikh ngeke istirahat shiroh naeng-ing sun ya bilal ya bilal lang sholat cepat tau kayak istirahat jadi nabi itu menganggap sholat itu istirahat mulanya masyirwa kurroto ini sholat, ketanangan jiwaku itu saat sholat umatnya itu lagi muangat, orang kentong waduh hehehe orang kajok, sapa hati waduh ya tapi orang nabi sebenarnya ini tapi bedanya kakeyan maksudnya bedanya kakeyan nabi itu nak nyifati sholat arikh naya bilal arikh naya bilal kasih aku istirahat nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang ngadepi yahudi, nasroni ada penggulingan ada makar ada orang munafek yang ngarepi manis gurini bodoh itu kan tegangnya luar biasa anak nuruti tegang tapi nabi itu kalau tegang lebumet itu terus bilal orang teka-tekau bareng bilal teka arikh naya bilal terus sopun yaudah kalau sholat itu in nabi nyumwaman kita nyumwaman sangking nyaman itu gak mau corong atau sayat kayo kenapa ini makmum nabi kita rongatus itu ada sohabat singgah baru aku tahu jajal nabi sholat takbir tak tinggal mulai nyemblewedus tak belah tak kelulangi tak masak aku makan balik nabi cek rokaan pertama ya jajal disini karena ada jam tes-tesannya yang mana ini maksudnya nabi caroroh terawih model monokromo model nyejeran model padahal monokromo ada api ada standar kalau misalnya rongatus ini belitar wah padahal kalau monokromo kudus itu sampai belitar itu orang menit gitu gitu rumah nabi 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 muhammad rumah yusuf yang tukang raja bilkes asif bin bar kia model kilat kudus itu aku lakukan raja raja karepek itu tapi jembok kritik saya saya di komentar di menit 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 dibagi 20 min itu dibagi 20 1 menit 3 rokaat La fatihahnya Mampir anggur Terlalu Makmum Nabi Rangatus rokaat Rangatus apa ayat Nabi ya enjay wasik Yang makmum ya asyik pada pahamnya pada sholatnya di amin Baru sholat yang bersolatnya Mereka kalau ada istirahat waktu Roto Aini Oh itu ya keren Ya ada sahabat iseng jajal Jajal Mektoni Sinten Sholatnya Nabi Ini daerah pulang Tengerti imamnya suwi Banyak siap tinggal ngopi Cek suwi Tapi nyata loh Kalau mau kudus itu Masa rakudu sesolah Nabi Keduhuran Misalnya kudus nyaman Misalnya Syait Ali Zainal Abidin Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rokaat Ketika ditanya Kenapa engkau sholat 2000 Kata beliau itu gini Sakjana aku ingin sholat sama orang rokaat Ya orang rokaat Barang bar sholat orang rokaat Ya Allah maturnuun gusti Jangan reskeni sholat Ketika orang lain dalam kesesatan Ketika orang lain menikmati kebatilan Jangan nak diri kulau Nikmati kesolehan Gini aku sujud Jangan Kulau syukur gusti Takbir meneh takbir syukur Sholat meneh orang rokaat Terus syukur meneh Ya maturnuun gusti Uang wis ribet Ribet urusan dunia Urusan batil Urusan gendoh Kok jalan nak diri kulau sholat Syukur sholat meneh Wisnam Kulau nanti jajal Mektoni kuat satu srokaat Tapi aku setahu Lumayan hati bangku Aku setahu Aku tahu sholat ranjarak Itu jadi satu srokaat Pokoknya sementingnya setahu Dahlah rapati sewa Mako merah sampai Tapi kan tahu Maksudnya tahu Tidak terencana Tidak terencana Sholat ronrokaat Kalau isyak kangen pengirahan Tak tambahin Kangen meneh tak tambahin Dan itu tidak plagiat Artinya orang jarak Kepengen keren gak Pokoknya seperti itu Mereka ini ada orang yang Kudu harus isyak Kudu beruntung ke pengirahan Ya aku terus kesel Yang di nanti aku yang bayar Sewu Orang pulau Tapi aku tak lateh Tak lateh Cara nenek mati sholat Kayak tadi Kita ini kan pasti mati Seolah lagi kita ini pasti mati Dan setelah mati Yang paling kamu kenang di dunia Adalah saat kamu sujud Pasti Seolah lagi Kita ini pasti mati Dan yang paling kita kenang Saat kita mati Adalah kita di dunia Sujud Dan itu identitas kita Bagaimana orang-orang masyarakat Bagaimana orang-orang masyarakat Bagaimana orang-orang Baduknya mencap sujud Maksudnya Maksudnya nur Orang-orang ulama yang Masalah baduk Asar sujud itu Irang-irang Tapi ulama Darani si mahum Fi wujuhim Min asari sujud itu Podoh Bagaimana ayat Yaumat haro Al-mu'mini Al-mu'min Al-mu'mina Tias'a nuruhum Bayi na'idim Jadi Anggir nur Wajahi Kalau ada nur Berarti Ini dunia Sujud Jadi Masalah Apa? Irang-irang Itu Masalah sajadah Misalnya Sujud Suwillah Tidak sajadah Wapi Empuk Mena Kita Orang Ngecap Kita 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 Cangkemb Mela Raku Aku Kihai Tetap Cangkem Wapi Kihai Cangkem Cangkem Aku Aku Ceritaku Masalah sajadah Kok Masalah Masalah Baraku Waktu Orang Orang Kasut Tidak Artinya Gini Nanti Ketika Identifikasi Di akhirat Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Itu Allah Kurangnya Itu Si Mahum Fi Wujuhim Min asari Sujud Yuk Rafful Mujrim Nabi Si Mahum Fayuk Khodu Bin Nawasi Wal Akdam Jadi Orang-orang Pendosa Itu Dilihat Saja Sama Malekat Bagian Identifikasi Berarti Gerbang Kiri Dengan status Sujud Yang Seperti itu Dan Fungsinya Seperti itu Faedahnya Seperti itu Sujud Khusus Tangi Saja Saja Nanti Yang Menyelapatkan Kamu Dan Identitas Kamu Indah Woh Kalau Kalau Sujud Tak Nekmati Tentang Kalau Kalau Sujud Sebenang Tentang Contoh Kalau Orang-orang Sholat Sunat Tapi Sujud Kualitas A Mereka Tak Nekmati Tentang Maturnumun Gusti Jena Neger Kula Sujud Ini Identitas Saya Sama Dulu Kitab Syed Zabidi Senyari Isya Oh Nak Muji Sujud Sundul Langit Sama Sujud Itu Identitas Kamu Hakikat Kamu Kamu Dibikin Untuk Itu Dan Orang Salah Benar Ukurannya Sujud Apa Nggak Bagaimana Mungkin Kemudian Sesuatu Yang Jadi Identitas Kamu Sujud Terabedah Gak Tumak Ini Itu Apa Apa Dengan Pemahaman Seperti Itu Nganggu Salah Itu Spesial Tentang Sebut Walah Tarun Nam Tufi Salah Di Walah Rukui Walah Sujudi Tapi Gue Kan Nura Wana Islam Wana 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 Coro Akal Nubuhan Masih Gimana Coro Akal Berhubung Akal Nubuhan Sengen Kiwai Urib Sengen Nis Poso Buka Barang Mewangan Ada Tad Imsak Waduh Wanya Kabel Ibadah Waduh Berbuka Asik Kasih Rokok Ada Waduh Salat Guguri Barang Imami Salam 10 Wencing Aduh Cileng Kolak Ini Ngomah Ngomong Daftar Wali Cora Aku Cukang Inventari Ratak Tombol Yakin Ratak Tombol Ya Tapi Mereka Mati Kanjik Nabi Mereka Mereka Disafat Aku Tidak Matur Mereka Maklumi Nabi Ini Zaman Akhir Ketika Orang Lain Mereka Dugem Piro 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 Mejitra Wajah Jadi Zaman Akhir Rusak Lumayan Lumayan Badingannya Dugem Ampun Badingannya Putunya Sayyid Ali Zain Abid Ini Boten Kelase Badingannya Yang Merik Dugem Yowes Badingannya Yolue Duh Yolue Tadi Tadi Gwolek Musa Sing Ringan Seng Rakelase Serah Usah Ditiru No